Hai sahabat rumah belajar tentu kalian sudah download di playstore rumah belajar bukan atau kalian bisa buka situs rumah belajar belajar.kemdikbud.go.id kali ini ibu akan mengajak kalian mengenal pasar modal Apakah sahabat rumah belajar sudah tahu apa itu pasar modal dan apa saja produk pasar modal yuk ikuti pembahasannya bersama rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rumah belajar bagaimana kabar kalian ya gue harap kalian masih tetap semangat khususnya bagi siswa kelas 10 IPS dan Mia kali ini ibu akan membahas materi tentang pasar modal Apakah sahabat rumah belajar tahu apa arti pasar modal ya pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di dalam melakukan transaksi dana jangka panjang Nah apakah sahabat rumah belajar tahu apa arti dana jangka panjang ya dana jangka panjang adalah surat-surat berharga yang ada di dalam pasar modal untuk lebih jelasnya mari kita akan melihat penjelasan ibu bagaimana dana jangka panjang yang ada di dalam pasar modal berikut ini sebelum ibu menjelaskan pasar modal baiklah mari kita sama-sama menyimak tujuan pembelajaran kita kali ini yang yang pertama dapat menjelaskan pengertian pasar modal yang kedua dapat menyebutkan fungsi pasar modal dan yang ketiga dapat menyebutkan produk pasar modal baiklah sekarang ibu akan menjelaskan pengertian pasar modal pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang yang konkret dana jangka panjang adalah surat-surat berharga yang jatuh temponya lebih dari satu tahun sehingga dapat disimpulkan pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di dalam melakukan transaksi dana jangka panjang atau surat-surat berharga fungsi pasar modal yang pertama sebagai penambah modal usaha pemberataan pendapatan peningkatan kapasitas produksi penciptaan tenaga kerja peningkatan pendapatan negara dan perekonomian negara nah sahabat rumah belajar setelah kalian tadi menyaksikan penjelasan penjelasan ibu tentang pasar modal Baiklah selanjutnya kita akan membahas produk-produk pasar modal atau instrumen pasar modal nah produk-produk yang ada di dalam pasar modal yaitu terdiri dari saham obligasi reksadana waran dan right isu nah untuk mengetahui penjelasan dari masing-masing produk-produk pasar modal Baiklah Mari kita sama-sama melihat penjelasan ibu berikut ini ini adalah contoh bentuk saham sahabat rumah belajar saham merupakan produk pasar modal dan juga merupakan surat-surat berharga yang dapat didefinisikan sebagai surat tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan selanjutnya ini adalah contoh bentuk obligasi obligasi merupakan produk pasar modal dan juga merupakan surat-surat berharga yang dapat didefinisikan sebagai surat bukti utang atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman produk pasar modal selanjutnya ini adalah contoh bentuk reksadana sahabat rumah belajar tentu ingin mengetahui apa arti reksadana reksadana merupakan surat-surat berharga dan juga produk pasar modal yang dapat diartikan atau didefinisikan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi produk pasar selanjutnya ini adalah contoh bentuk waran sahabat rumah belajar tentu ingin mengetahui apa arti waran waran merupakan surat-surat berharga yang dapat didefinisikan adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan biasanya waran dijual bersamaan dengan surat-surat berharga lainnya produk pasar modal yang terakhir ini adalah contoh bentuk reksu sahabat rumah belajar tentu juga ingin mengetahui apa arti reksu reksu merupakan surat-surat berharga yang dapat diartikan adalah hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten karena merupakan hak maka investor tidak terikat untuk membelinya nah sahabat rumah belajar demikianlah tadi materi tentang pasar modal ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat menjelaskan kembali apa arti pasar modal serta menyebutkan produk-produk pasar modal yang ada di dalam instrumen pasar modal nah kita akan bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya jangan lupa sahabat rumah belajar selalu belajar disini ya belajar.kemdikbud.go.id rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja salam rumah belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati